assalamualaikum salam sehat bro saya akan membahas masalah 3914 keperluannya banyak ini salah satunya saya ingin membuat kapasitas baterai atau deteksi kapasitas baterai Oke kalau kalian ingin mencoba seperti ini akan saya buat macam-macam jadi saya persiapkan ini VCC ini ground dan lednya kalian pasang di pin 1 kemudian 10 11 12 13 14 15 16 17 18 kalian pasang Oke kita lihat dahulu spesifikasinya Oke sebelumnya harga IC LM3914 paling mahal sekitar 5.000 rupiah bisa kalian cari di online terlihat spesifikasinya dari LM3914 yaitu IC.bar display driver kemudian internal voltage-nya bisa diatur mulai dari 1,2 sampai 12 volt kemudian outputnya maksimum 30 miliampere Hai ke bisa kalian baca kita lihat nanti pemasangan standarnya ini rangkaiannya mungkin ini sedikit bingung saya gambar baru nanti Hai kemudian Hai tegangan inputnya bisa sampai 25 volt input signalnya bisa sampai plus minus 35 volt Hai ke yang lainnya bisa kalian baca saja yang penting tidak ada Hai jadi rangkaian dasarnya saja seperti ini Hai ke kita lihat rangkaian yang saya buat oke rangkaiannya seperti ini ini dari datasheetnya kalian perhatikan lednya kalian ambil di pin 1 kathodanya semuanya pin 1 18 sampai 10 anodanya gabung Hai dapat VCC saya menggunakan 5 volt kemudian VCC pin 3 kemudian potensiometer saya gunakan 10 kg sebagai sinyal input untuk percobaan pada pin 5 kemudian mode saya tidak gunakan kemudian pin 9 kemudian pin 4 referensi low ke ground referensi high ke output eh referensi tegangan IC 3914 jadi pin 6 dan pin 7 digabung kemudian kemudian adjust pin 8 kalian hubungkan ke ground dan terakhir pin 3 ke ground Hai Oke jadi ini rangkaian dasarnya yang akan saya coba Hai Oke kita praktek Hai Oke dengan menggunakan tegangan 2,5 volt kalau kalian tidak ada kalian suntik misalkan tegangan 5 volt atau 12 volt kalian tambah kalian tambahkan dengan resistor satu kilo tapi saya menggunakan tegangan 12 volt jadi tanpa resistor saya coba dahulu Hai halnya ini apakah masih bagus sambungannya Hai pin 1 Hai pin 18 17 16 15 14 13 12 12 12 mati ini kita periksa 11 Hai 10 juga mati Hai ke 10 11 kalian seperti ini kalian periksa dahulu sebelum kalian lanjutkan Ayo kita bisa periksa seperti ini mati Oke yang saya yang salah tadi pengecekannya karena ini led biru tidak bisa tegangan 2,5 volt jadi sekarang saya menggunakan tegangan 5 volt saya menggunakan resistor 1 kilo Oke saya coba dan nyala oke ini saya coba di sini ini saya coba di sini jadi nyala semua sudah oke bro oke saya coba yang dasar dahulu setelah kalian cek lednya saya menggunakan saya solder pin 2 sebagai ground pin 3 VCC kemudian pin 4 ground pin 4 ini referensi low jadi ke ground kemudian pin 5 warna kuning saya pakai potensio nanti tegangan input pin 5 kemudian referensi height nya pin 6 masuk ke output referensi IC ini sudah ada tegangan referensi nya artinya ada zener nya di dalam dengan tegangan sebesar 1,25 kemudian pin 8 referensi adjust nya ke ground kan saja oke kita coba saya menggunakan tegangan 5 volt ini ground meter 1 ground terbaca bro kemudian VCC jangan sampai salah oke kita ukur referensi nya pin 5 1 2 3 4 5 kalian perhatikan karena V referensi height nya saya beri 1,25 volt tegangan 0,1 saya coba naikkan referensi nya kalian lihat light nya masih low semua saya naikkan tegangan input nya lihat 1,25 sudah mulai 0,125 kalian lihat saya turunkan lagi tidak terlihat oke terlihat bro pin 5 1 2 3 4 5 kalian perhatikan karena referensi height nya saya beri 1,25 ini di ini di di 0,2 saja 0,11 ini tegangannya tidak terlihat malah oke masih 0 semua saya naikkan tegangannya 0,12 mulai menyala kalian lihat kalian lihat kenaikannya kali 2 0,2 light kedua kalian lihat 0,25 begitu terus seterusnya sampai light maksimum sebesar tegangan referensi yaitu 1,25 kalian perhatikan meternya 1,25 1,25 paham ya bro jadi ini dasar dari rangkaian LM3914 jadi tegangan referensi nya bisa kalian rubah-rubah ini kita coba referensi tegangannya 1,25 jadi maksimum light semua nyala 1,25 penggunaan kalian paham oke untuk aplikasinya saya buat video berikutnya saja terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati